Oho, balik lagi bersama aku, Dita Anggerin Yusuf. Kali ini masih seputar dengan edit-mengedit. Ada yang nanya, Kak, gimana sih cara supaya jadi 18? Kak, gimana sih supaya caranya jadi... Kayak gini. Banyak. Bisa jadi berapa aja, tapi kan kalau sesuai video itu kan kita kebanyakan landscape, jadi harus kotak-kotaknya harus landscape, kalau enggak kayak segi panjang. Kalau kamu mau misalnya mau 18, dia akan enggak bisa jadi landscape. Frame-nya itu per frame jadi kayak kotak gitu, dan kamu harus cropping video itu. Nah, ini caranya. Pertama, buka project premiere kamu. Udah tentu, tapi udah pasti. Lalu import videonya yang kamu inginkan. Kamu masih ingat kan, gimana cara membuat grid di premiere? Nah, ikuti step-nya, lalu kita lanjut ke cropping. Kamu buka efek kontrol. Scroll dan... Ganti size from-nya menjadi width and height. Lalu kamu atur berapa banyaknya. Nah, kalau di sini itu, semakin sedikit, semakin banyak. Semakin banyak, semakin sedikit. Ini kamu akan paham kalau kamu udah ngedit. Sambil ngeditnya deh. Dia itu punya anchor point di tengah-tengah. Kalau misalnya kamu mau rubah, mau 18, kan posisi anchor point-nya jadinya enggak ada di tengah-tengah. Nah, itu kamu bisa pindah anchor point-nya. Kayak gini. Nah, cara cropping ini bukan cuma buat video grid aja. Semua video pakai cropping kayak gini. Kalau lebih fleksibel, kamu pilih yang pen ini. Kayak orang-orang ngedit, dia mau ngilang, itu dia pakai cropping ini. Nah, di grid ini tuh ada bulat, ada kotak, ada kayak pensil. Kalau kamu mau crop, tinggal pencet aja yang kotak supaya lebih mudah. Kayak gini. Jadi, cara cropping ini tuh udah pasti kalian harus tahu karena ini kayak dasar, kayak ini tuh dasar banget. Untuk apapun, kalian bisa enggak cuma grid. Jangan lupa, klik subscribe, like, dan komen supaya aku lebih semangat kasih tahu cara-cara mudah dasar-dasar editing yang pasti kalian mau tahu dan harus tahu. Dadah!